Polisi telah menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada Kamis 26 Desember 2019 malam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menjelaskan pihaknya berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 27 Desember 2019, Kepala Bareskrim Polri Komjenlist Tio Sigit Prabowo juga menyebutkan tim teknis bekerjasama dengan Satkor Brimob untuk mengamankan terduga pelaku penyerangan Novel Baswedan. Terdapat dua pelaku yang berhasil ditangkap, pelaku berinisial RM dan RB yang keduanya merupakan anggota Polri aktif. Dua orang yang berhasil ditangkap, pelaku berinisial RM dan RB yang berhasil ditangkap, pelaku berinisial RM dan RB yang berhasil ditangkap. Dan itu juga melakukan ulah TKP yang berhasil ditangkap. Novel diserang pada 11 April 2017, saat berjalan menuju kediamannya setelah menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat penyiraman air keras tersebut, kedua mata Novel terluka parah dan dirinya sempat menjalani operasi mata di Singapura. Demikian informasi terbaru dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!